Sidak tempat esek-esek warga Banyuning temukan oknum perbekel bareng selingkuhannya. Stigma Pulau Obi yang selama ini dikenal sebagai lokasi esek-esek membuat masyarakat Banyuning geram. Minggu 24 November sekira pukul 9 Wita, ratusan warga Kelurahan Banyuning meluruk sejumlah penginapan dan kafe yang beroperasi di kawasan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Mereka menolak keberadaan penginapan dan kafe yang disinyalir menjadi tempat mesum dan meminta pengelola untuk segera menutupnya. Salah satu hasil yang mengejutkan adalah warga menemukan oknum perbekel sedang bersama selingkuhannya di dalam salah satu kamar penginapan. Aksi penolakan pertama dilakukan dengan mendatangi sebuah kafe yang beroperasi di jalan Pulau Obi. Di sana masyarakat meminta agar pengelola kafe segera menutup usahanya karena dinilai meresahkan masyarakat. Nantinya kan bosnya langsung ke desa apa jeneng-nya, masalah jeneng-nya. Intinya tidak ada komunikasi kita, karena ini sudah pelanggaran. Ini pelanggarannya Pak muka di peluruhan penarukan, tapi masang ini. Selanjutnya masa bergeser ke sejumlah penginapan yang masih berlokasi di sepanjang ruas jalan Pulau Obi. Tuntutannya pun sama, mereka meminta pengelola penginapan untuk segera mencabut papan nama penginapan dan menutup usaha menyediakan lokasi esek-esek. Menariknya saat melakukan penyisiran, masa juga menemukan lima pasangan selingkuh di dalam penginapan. Ketika digerebek, pasangan selingkuh tersebut langsung diberikan peringatan untuk tak lagi datang ke penginapan di kawasan Pulau Obi. Yang lebih menggelikan lagi, masa juga mendapati oknum perbekel yang masih aktif di kecamatan Sawan tertangkap basah bersama selingkuhannya di dalam kamar penginapan. Kepada awak media, Made Ariyasa mengatakan jika masyarakat Banyuning Timur sejatinya sudah lama menolak keberadaan penginapan yang berada di seputaran Pulau Obi. Warga sebut Ariyasa sempat bersurat kepada pihak kelurahan, namun hingga kini tidak ditindak lanjuti. Kami tidak ingin wilayah Banyuning Timur ini dijadikan tempat prostitusi. Sudah sering muncul di media masa ada penggerbekan pasangan selingkuh di Pulau Obi. Pernah juga ada yang ditemukan meninggal di lokasi penginapan. Ini sangat kami sayangkan, keluh Ariyasa. Iputu Mardika, Balai Ekspres. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.